Iis Dahlia mengaku senang Rizky Dha akan segera melangsungkan pernikahan, singgung soal masa lalu. Mantan suami Nadia Mustika, Rizky Dha kabarnya akan melangsungkan pernikahan keduanya. Tak mau kalah dengan mantan istri, Rizky Dha digadang-gadang akan menikah pada bulan Desember tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Iis Dahlia yang sudah menganggap Rizky Dha sebagai anaknya pun mengaku sangat senang. Pengakuan itu dikatakan Iis Dahlia, dikutip dalam YouTube Intense Investigasi, Jumat, 8 Desember 2023. Ya senanglah pasti, Nadia aja sudah nikah gitu, kali ini Iki juga mau nikah, ujar Iis Dahlia. Menurut Iis Dahlia, baik Nadia maupun Rizky keduanya harus kembali menata masa depan mereka. Mereka kan juga punya masa depan, harus menata masa depannya lagi, imbuhnya. Tak muluk-muluk, Ibunda Devano ini hanya mengingkan pernikahan putra-putrinya menjadi langgeng. Jadi mudah-mudahan pernikahan Iki juga lancar langgeng gitu dan Nadia pun juga sama. Lanjutnya, meskipun keduanya mempunyai masa lalu yang tak cukup baik, namun menurut Iis, pengalaman tersebut dapat menyajikan sebuah pelajaran. Jadi biar punya masa lalu, masa lalu itu adalah cerita yang gak bisa dibuang, itu pengalaman gitu, terangnya. Kendati demikian, Iis hanya menyerahkan agar silaturahmi keduanya tetap terjalin dengan baik. Tak lain, silaturahmi tersebut demi buah hati keduanya, baik hati Syaki Ramadan. Jadi yang terpenting adalah silaturahminya tetap baik karena ada Syaki, pintanya. Sebelumnya, Iis Dahlia sempat merasa kesal tak bisa hadir di pernikahan Nadia Mustika dan Iqbal Rosadi. Padahal sudah dianggap ibu sendiri, ternyata Iis Dahlia justru dikabari dadakan soal rencana pernikahan Nadia Mustika dan Iqbal Rosadi. Pengakuan tersebut diungkap Iis Dahlia saat jadi bintang tamu program Rumpi No Secret Trans TV, Kamis, 30 November 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.